Hai Besti, balik lagi di channel aku Oke Besti, di video kali ini aku mau cerita hantu yang berasal dari Jepang Sebelumnya, aku mau berterima kasih nih untuk para Bestiku yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku Oke deh, kali ini aku mau cerita hantu mulut sobek Pasti para Bestiku udah pada tau dong Jadi ceritanya, berdasarkan urban legend di Jepang Wanita bermulut sobek adalah hantu yang sangat populer di Jepang pada era 1970-an Dan hantu ini bernama Kuchisake Onna Dia selalu menutupi wajahnya dan perkeliaran di kota-kota pada malam hari Khususnya pada tempat-tempat yang sepi Konon, Kuchisake Onna adalah seorang wanita yang hidup pada zaman Heian di Jepang Dia merupakan seorang istri dari seorang samurai nih Dia juga wanita yang sangat cantik, tapi dia itu sombong banget Sehingga dia diperubutkan oleh kaum laki-laki Karena parasnya yang cantik dan juga menarik Karena Kuchisake Onna memiliki suami seorang samurai Dia merasa dilindungi oleh suaminya Dari kudaan laki-laki Mereka saling mencintai dan hidup bahagia Tetapi gak lama kemudian sebuah masalah menimpa hubungan mereka Yang menyebabkan keretakan rumah tangga mereka Karena kecantikan Kuchisake Onna Banyak laki-laki yang menyukainya Padahal mereka sudah tahu kalau dia itu sudah bersuami Tapi suatu ketika Kuchisake Onna malah mengkhianati suaminya Dia berselingkuh dengan pria lain tanpa sepengetahuan suaminya Hingga suatu hari perbuatannya itu diketahui langsung oleh suaminya Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Kalau istrinya sedang selingkuh Kuchisake Onna kepergok berduaan dengan seorang laki-laki Di sebuah taman di sudut kota Mereka kelihatan sangat mesra Suaminya Kuchisake Onna langsung menarik tangannya Dan langsung mengajaknya kembali ke rumah Suaminya sangat marah Kecewa dengan istri yang sangat ia cintai Karena merasa dihianati Suaminya sangat marah pada istrinya Nah ketika sudah sampai rumah Mereka bertengkar sangat hebat Sang suami marah besar Karena istrinya selalu membantah jika dinasehati Dengan baik-baik Hingga di ujung kemarahannya Suaminya mengeluarkan pedang dan menganiaya istrinya Saat bertengkaran istrinya melakukan perlawanan terhadap dirinya Hingga pedang itu mengenai wajah sang istri Pedang itu tepat mengenai di bagian mulut Hingga membelah mulut Kuchisake Onna Bibirnya robek dengan pedang Dari telinga satu ke telinga yang lainnya Sehingga mulutnya terkuak lebar dan sobek Badan Kuchisake Onna berlumuran darah Dia kesakitan merontah-rontah Memohon ampun pada suaminya Setelah itu suaminya bertanya Sekarang siapa yang akan bilang kamu cantik? Ejek suaminya kemudian Kuchisake Onna ditinggalkan begitu saja Hingga akhirnya dia meninggal kesakitan dan arwahnya pun gentayangan sampai sekarang Hantu ini selalu menutupi bagian bawah wajahnya dengan masker Tangan atau yang lainnya Arwah itu akan bertanya dengan siapapun yang bertemu dengannya Dia akan bertanya apakah aku cantik? Jika kamu mengatakan iya Maka dia akan membuka maskernya dan menanyakan pertanyaan yang sama Bagaimana sekarang? Apa aku masih cantik? Jika kamu mengatakan tidak cantik Atau langsung lari ketakutan Maka wanita ini akan segera membunuh korbannya Dengan senjata yang dia bawa Konon satu-satunya cara agar selamat adalah menjawab pertanyaan itu Dan mengatakan kamu terlihat biasa Atau lumayan Ini akan membingungkan Kuchisake Onna Sehingga dia akan bingung dengan jawaban itu Dan inilah kesempatan kita untuk melarikan diri Dia kerap muncul di malam hari di tempat yang sepi Konon hantu ini sering menyerang anak-anak Nah itu dia ceritanya bestie Kalau para bestie suka sama cerita aku Jangan lupa subscribe ya Oke deh next mau bahas apa lagi nih? Komen ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya